PT. Indofood dan bergerak pada sektor pangan mereka ini mengklasifikasikan produknya ke dalam 5 segmen ada pun 5 segmen tersebut yang pertama ada segmen produk yang kedua ada segmen distribusi yang ketiga ada segmen agrobisnis yang keempat segmen bogasari dan yang kelima adalah segmen budidaya dan pengolahan lahan nah setiap segmen ini berbeda-beda fungsinya seperti yang kita tahu untuk segmen bogasari sendiri ia bergerak untuk mengelola gandum dan telah menghasilkan produk yang bernama segitiga biru dan kemudian untuk segmen agrobisnis dia ini fungsinya ialah mengelola minyak kelapa sawit yang nantinya akan dipungsikan untuk mengelola produk dari segmen produk PT. Indofood nah kemudian yang ketiga ialah segmen sayuran nah segmen sayuran ini sejatinya bukan berada di Indonesia tapi dia dialokasikan tempatnya ini di mancanegara tepatnya di daerah Tiongkok, China oke untuk selanjutnya saya akan membacakan visi dan misi dari perusahaan Indofood ada pun visi dan misi dari suatu perusahaan bertujuan untuk agar perusahaan ini menjadi terorganisir tujuan serta maksud dari perusahaan tersebut ini mau dibawa kemana nah dah pun visi dari perusahaan PT. Indofood adalah perusahaan total food solution dan kemudian misi dari perusahaan PT. Indofood adalah yang pertama memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan yang kedua senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan proses produksi dan teknologi yang ketiga memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan dan yang terakhir adalah meningkatkan strike holder secara berkesinambungan target pasar, umumnya Indomie premium dikonsumsi oleh kalangan menengah di atas geografi Indomie diproduksi berdasarkan wilayah yaitu Indomie untuk wilayah Indonesia Indomie untuk wilayah Asia Tenggara Indomie untuk wilayah Australia Indomie untuk wilayah Timur Tengah dan lain-lain targeting produk Indomie memiliki target pasar untuk semua umur kecuali belita, full market conference, value Indofood dengan disiplin sebagai falsafah hidup kami menjalankan usaha kami dengan menjunjung tinggi integritas kami menghargai seluruh pemangku kepentingan dan secara bersama-sama membangun kesatuan untuk mencapai keunggulan dan inovasi yang berkelanjutan di sini saya akan menjelaskan tentang meren yang digunakan Indofood ada penuh meren yang digunakan Indofood ya ada pertama ada Indomie, Indomie, Serimi, Supermie, Samlindofood, Cittato, Timoli, Indomil, Cioca, dan lain-lain dan produk yang ditawarkan Indofood merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utama bergerak dalam industri pengelolaan makanan perusahaan ini mengklasifikasi bisnisnya menjadi 5 segmen yang pertama itu ada produk konsumen bermerek, buka sari, agrobisnis, distribusi, serta budidaya, dan pengelolaan sayuran Indofood memiliki berbagai macam produk yaitu produk instan yang dimana sekarang ini yang lebih dikenal Indomie ada juga susu, saus, bumbu dapur, tepung, dan pasta serta makanan ringan, makanan bayi, minyak, dan minuman baik, pada bab 2 saya akan menjelaskan tentang kinerja Indofood yaitu dibagi 2 menjadi non-finansial dan finansial pertama, kinerja Indofood non-finansial untuk internal, Franciscus menyebut penerapan protokol kesehatan menjadi yang paling utama selain itu, komitmen emiten dengan kode saham INDF ini juga terus memperbaiki teknologi yang digunakan sesuai dengan perkembangan industri 4.0 selanjutnya, kinerja Indofood yang finansial kinerja Indofood INDF tahan banting saat pandemi ini rahasianya berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2021 Indofood membukukan penjualan neto senilai Rp 47,29 Triliun atau naik sekitar 20% dari posisi sebelumnya yaitu Rp 39,38 Triliun oke, saya akan menjelaskan mengenai perubahan yang dilakukan oleh PT Indofood PT Indofood ini melakukan variasi rasa atau produknya yang berupa Indomie Jumbo dengan pandangan bahwa konsumen membutuhkan variasi dan perubahan sehingga perusahaan berusaha untuk menawarkan berbagai macam produk yang bisa memenuhi variasi kebutan tersebut terlihat disini bahwa pemicu perubahannya adalah bagaimana PT Indofood menjawab dan merespon apa yang konsumen butuhkan sehingga PT Indofood melakukan perubahan seperti ini oke, perubahan selanjutnya yang dilakukan oleh PT Indofood sukses Malkmur adalah menghadirkan inovasi terkini yang menjawab keinginan konsumen dalam memberikan perpaduan menarik antara mie dengan nasi melalui pop mie panas pakai nasi produk pop mie panas dihadirkan untuk memerkaya pengalaman yang lebih seru unik serta praktis dikonsumsi kapanpun dan dimanapun terlihat jelas bahwa pemicu perubahan disini yaitu sama yaitu sama-sama merespon dan menjawab keinginan konsumen that's why PT Indofood melakukan perubahan dan perubahan ini direspon dengan baik oleh PT Indofood nah, sekedar informasi PT Indofood merupakan perusahaan yang dibilang tahan banting pada saat adanya pandemi corona yang melanda dunia ini hal tersebut dibuktikan dengan bertambahnya pendapatan mereka pada saat pandemi corona nah, disini terlihat laporan keuangan pertanggal 31 Desember 2020 aset lancar mereka bernilai 38.408.238 rupiah kemudian, pertanggal 31 Desember 2021 aset lancar mereka berjumlah 54.183.399 rupiah nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ada kenaikan yang begitu signifikan dari aset lancar perusahaan PT Indofood kemudian, aset tidak lancar dari perusahaan PT Indofood pertanggal 31 Desember 2020 itu senilai 124.718.278 rupiah kemudian, pertanggal 31 Desember 2021 total aset tidak lancar mereka senilai 125.172.794 rupiah sehingga di total total aset mereka pada tahun 2020 senilai 163.136.516 rupiah dan, total aset pada tahun 2021 senilai 179.356.193 rupiah nah, hal ini membuktikan bahwa pandemi corona ini tidak berpengaruh sama sekali terhadap bisnis yang dijalankan oleh perusahaan PT Indofood demikian presentasi kami mengenai PT Indofood saya harap ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi para penonton dan, kurang lebihnya, kami mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh